Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Mata Kuliah Algoritma Pemprograman 1 Bersama saya Pak Daniel Swanjaya Di video kali ini kita akan membahas tentang Struktur kontrol percabangan bagian yang ketiga Dimana bagian 1 dan 3 telah kita pelajari sebelumnya Penggunaan bagaimana menggunakan simbol IF Bagaimana struktur kontrol IF itu bekerja Pada bagian ini kita akan membahas tentang percabangan Yang di dalamnya ada IF yang bersarang istilahnya Atau yang disebut di istilahnya pemprograman adalah Nested IF Jadi di dalamnya, di dalam IF nanti ada IF Di dalamnya lagi ada IF Pertama cara menyelidikinya jangan diperhatikan betapa rumutnya Tetapi kita telusuri Yang paling penting adalah kita telusuri Pertama untuk kondisi 1 Kondisi 1 ini jika bernilai true Maka instruksi 1 dikerjakan Tetapi kalau instruksi 1 ini salah Maka kita cek kondisi yang kedua Kondisi kedua ini bernilai true atau false Kemudian kalau kondisi 2 bernilai true Maka instruksi 2 dikerjakan Kemudian berikutnya adalah Jika kondisi 2 bernilai no Atau false Maka kondisi 3 dikerjakan Kemudian berikutnya Kalau kondisi 3 bernilai true Maka instruksi 3 dikerjakan Kemudian jika ini Kondisi 3 salah Maka instruksi 4 yang dikerjakan Oke Kemudian berikutnya Kalau bentuknya seperti ini Jadi bentuk IF itu beragam Tidak selalu bentuknya bagaimana Tetapi yang penting bagaimana kita menyelesaikan masalahnya Sesuai dengan ini Sesuatu yang kita harapkan Ya Sesuai yang kita harapkan Di bentuk IF yang ini Ya Istilahnya bertumpuk kadang-kadang ya Menyebut ya Karena modelnya adalah Kiri kanan ada IF nya lagi Ya Oke Di Bagian pertama Di sini Ya Untuk kondisi 1 Nah kondisi 1 ini jika bernilai true Atau yes Maka berikutnya yang di cek adalah kondisi 2 Nah Kalau kondisi 2 salah bagaimana Kondisi 2 bernilai benar atau true Maka yang dikerjakan adalah instruksi 1 Kalau salah Maka yang dikerjakan adalah instruksi 2 Ya Nah berikutnya yang tadi Kondisi 1 bernilai yes Nah sekarang kalau kondisi 1 nya bernilai no bagaimana Kalau bernilai no maka cek kondisi 3 Nah di kondisi 3 ini nilainya true atau false Ya Kalau true maka yang dikerjakan adalah instruksi 3 Ya Tetapi kalau kondisi 3 nilainya false Maka yang dikerjakan adalah instruksi 4 Ya Oke Seperti itu Kita langsung ke contohnya ya Di contoh yang pertama Di sini Kooperasi harapan punya memberikan jasa pengiriman Barang belanjaan dengan tarif seperti pada tabel ini Ya Jadi jarak Berdasarkan jaraknya Jaraknya sekian 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 maka tarifnya sekian Ya Alias namanya ongkir Ya Kos kirim Oke Berapa uang yang harus dibayarkan seseorang Jika jarak pengirimannya adalah S Ya Jadi yang di sini Adalah Berapa ongkirnya Ya Jadi tidak termasuk belanjanya berapa enggak Ya Jadi yang di sini Yang ditanyakan adalah Berapa ongkirnya Ya Oke Pertama jika jaraknya 1,5 km Ya Kita tahu Kita cek ya 1,5 kurang dari 2 km Benar Maka tarifnya 0 Ya Berikutnya kalau jaraknya 4 Bagaimana Maka kalau kita cek ya 4 kurang dari 2 Ini kita tahu bersama False Ya Kemudian yang kedua Ya Kita sesuaikan dengan tabel tadi Ya 4 kurang dari 5 Ya Ini nilainya true Maka Tarif sama dengan 8.000 Nah Bagaimana kalau jaraknya 17 Nah Kalau jaraknya 17 Maka Kita cek 17 kurang dari Sama dengan 2 kah? Tidak Ya Kemudian apakah 17 kurang dari 5? Ini juga tidak Ya Apakah jarak kurang dari 15? Ini juga tidak Ya Kemudian Apakah jaraknya kurang dari 50? Ya Ya Jadi 17 kurang dari 5 Kurang dari sama dengan 50 Bernilai benar Maka tarifnya adalah 28.000 Ya Oke Nah Untuk membuat logaritmennya Ya Yang pertama Yang kita lakukan adalah Mendata variabelnya Ya Ya Variabelnya yang pertama Disini adalah Jarak dan tarif Ya Jaraknya bernilai real Ya Karena kita dapat menggunakan google map Misalnya Oke Kemudian tarifnya Tarifnya tadi karena sudah ditentukan Dan nilainya Bilangan bulat semua Ya Kita bisa menggunakan Tipe integer Ya Kemudian di bagian Logaritmennya Ya Kita bisa menggunakan 2 declare Ya Declare yang pertama untuk real Declare yang kedua Untuk integer Kemudian Berikutnya adalah Inisiasi variable Ya Inisiasi variable Kita inputkan jaraknya Ya Serta kata Kalimat Pengantar Ya Kemudian untuk kondisinya Yang pertama Disini Apakah Jaraknya kurang dari 2 Ya Kalau benar Maka tarif sama dengan 0 Kalau tidak Maka Kondisi berikutnya Kondisi berikutnya Apakah jarak kurang dari 5 Ya Kalau nilainya true Maka tarif sama dengan 15 ribu Nah Kalau masih salah Nah Masuk ke if yang berikutnya Nah Apakah jarak kurang dari 50 Nah Jika true Maka tarif sama dengan 28 ribu Kemudian kalau false Bagaimana Tarif sama dengan 50 ribu Ya Nah Kemudian berikutnya adalah hasilnya Nah hasilnya ini adalah ongkirnya Ongkirnya berapa Ya Jadi uang yang harus dibayarkan berapa Ya Oke Secara utuhnya Ya Diagrama akhirnya Di sini gambarnya saya bagi menjadi 3 Ya Bagian yang pertama Bagian yang atas ya Nah Di sini ada 2 declare Untuk real dan integer Kemudian output Dan inputnya Berikutnya ada if Ya Nah ifnya secara lengkapnya Bentuknya seperti ini Ya Jadi jarak kurang dari 2 Jarak kurang dari 5 Kemudian jarak kurang dari 15 Kemudian jarak kurang dari 5 Kurang dari sama dengan 50 Ya Dan masing-masing Pada jalur true Diberi assign Untuk tarifnya Ya Dan yang Untuk yang terakhir Untuk jarak kurang dari Sama dengan 50 Kita berikan assign juga Ya Kemudian setelah semuanya Berakhir di satu titik ya Di satu titik Di sini kita tambahkan output Ya Untuk berapa ongkirnya Ya Kemudian setelah kita eksekusi ya Kita dapat nilainya Dan adalah Seperti ini Ya Kalau kita inputkan Satu setengah Ya Uang yang dibayarkan adalah Nol Kemudian kalau Jarak tempuhnya kita isi 4 Maka ongkirnya 8.000 Kemudian kalau 17 Maka ongkirnya 28.000 Sesuai dengan perhitungan kita Tadi yang di depan Ya Di contoh yang kedua Butejo membuat Sebuah ski 3 Dengan panjang sisi Bervariasi Nah karena Motongnya asal saja Ya Jadi Tidak diukur terlebih dahulu Ya Nah setelah dipotong-potong Nah kemudian Anaknya diminta Untuk mengenali ski 3 tersebut Ya Diukur-ukur Nah apakah Sama Itu Ski 3 sama sisi Sama kaki Atau siku-siku Atau yang lainnya Ya Lainnya ini berarti Bukan ketiganya Bisa ski 3 sembarang Atau bagaimana Ya Dengan mengukur sisinya Menggunakan penggaris Ya Jadi anaknya disuruh Mengukur dengan penggaris Kemudian disuruh Menyatakan apakah Ski 3 sama sisi Sama kaki Atau siku-siku Atau yang lainnya Ya Bantu anaknya Untuk mengenali ski 3 tersebut Ya Dengan toleransi kesalahan Pengukuran Adalah 0,1 Oh Toleransi kesalahan ini apa Pak? Oke Nanti akan kita bahas Ya Oke Yang pertama kita harus Memahami dulu Pengetahuan secara umum Tentang ski 3 sama sisi Ya Ski 3 sama sisi Berarti Ketiganya adalah sama Nah Di pemprograman Kita tidak bisa Menuliskan sisi 1 Sama dengan sisi 2 Sama dengan sisi 3 Itu tidak boleh Ya Nah Kita harus menuliskannya Seperti ini Nah Karena Tiga-tiganya harus sama Berarti kita Harus menghubunginya Pakai Dan Kenapa harus pakai dan Karena ketiga-tiganya harus terpenuhi Nanti Ya Kemudian untuk Berikutnya Sama kaki Ya Untuk sama kaki Syaratnya adalah Dua diantara Dua diantara sisinya Sama Panjangnya Ya Karena Dua diantara Nah Maka Tidak semuanya sama Ya Karena tidak semuanya sama Berarti salah satunya Harus terpenuhi Yang ini Ya Entah sisi 1 sama dengan sisi 2 Atau sisi 2 sama dengan sisi 3 Atau sisi 1 sama dengan sisi 3 Ya Disini dihubungkan dengan atau Jadi salah satunya harus menilai True Ya Kalau Yang ini tadi sama sisi Tiga-tiganya harus True Ya Berikutnya yang siku-siku Nah Untuk siku-siku Disini keterangannya adalah Sisi terpanjang sama dengan Sisi A kuadrat Ditambah sisi B kuadrat Nah Disini kita harus mencari dulu Mana yang terpanjang Ya Setelah kita ketahui yang terpanjang Maka Dua lainnya kita namai Sisi A dan sisi B Ya Bebas mau yang Mana Sisi A Mana sisi B nya Karena dua-duanya Tidak akan berpengaruh Yang berpengaruh adalah Sisi terpanjang ini nanti Ya Jadi sisi terpanjang kuadrat Sama dengan sisi A kuadrat Ditambah sisi B kuadrat Nah nanti ketika berhitungan Kita harus menjadikan akar Ya Jadi sisi terpanjang Sama dengan akar kuadrat Sisi A kuadrat Ditambah sisi B kuadrat Ya Kemudian Untuk toleransi pengukuran Toleransi pengukuran ini apa Pak? Nah Toleransi pengukuran ini Gunanya untuk Menghindari kesalahan pengukuran Ya Jadi Toleransinya misalnya 0,1 Nah nilai toleransi disini Tidak harus 0,1 Jadi Kesepakatan secara internasional Toleransi itu Adalah nilai Nilai kecil Untuk Ini menghindari kesalahan Ya Oke Makanya bisa kalian ganti 0,01 Boleh silahkan Ya 0,2 Kalau menurut itu Kalau 0,2 Menurut kalian kecil Ya Munggu silahkan Ya Oke Kemudian Kalau hasil pengukurannya 3,4 Artinya Panjang sebenarnya Adalah pengukuran Plus Minus toleransi Ya Jadi 3,4 Plus minus 0,1 Nah Didapat Nilainya adalah 3,3 Hingga 3,5 Jadi Artinya Panjang sesungguhnya Itu adalah 3,3 Hingga 3,5 Jadi Kita tidak bisa Mengatakan langsung Itu adalah 3,4 Ya Oke Seperti itu Kemudian Hubungannya dengan Sekitiga Kasus Sekitiga Ya Misalnya Kalau sisi 1 3,6 Sisi 2 3,5 Ya Kita mau mengetahui Apakah sisi 1 Sama dengan sisi 2 Ya Oke Secara matematis Kalau kita Pindah Ini Pindah sisi Ya Pindah ruas Sisi 1 Dikurangi sisi 2 Sama dengan 0 Nah Karena disini Ada toleransi Maka Menggunakannya Seperti ini Kita beri Garis tegak dulu Nah Garis tegak ini Artinya Absolut Ya Jadi Berapapun nilai Yang didapat Di dalamnya Ya Berapapun nilai Yang ada di dalam Tanda garis tegak ini Semuanya akan Bernilai positif Nantinya Walaupun di dalamnya Ini nilai negatif Maka hasilnya Akan jadi positif Ya Jadi nanti Kalau diberi Garis tegak 2 dikurangi 1 Itu sama dengan 1 dikurangi 2 Ya Sama-sama menghasilkan 1 Artinya Ya Nah di kasus ini Kita tidak menggunakan Sama dengan 0 Tapi kurang dari Sama dengan toleransi Ya Jadi Selisihnya ini Berapa Ya Apakah di luar toleransi Atau Di dalam toleransi Ya Nah Disini 3,6 Dan 3,5 Selisihnya 0,1 Masih di dalam Toleransi Ya Kemudian Untuk Ini Contoh kasus Sekitiga sama sisi Misalnya Ya Sebelumnya kita juga Tidak tahu Apakah ini sama sisi Tapi Data yang kita dapat Adalah seperti ini Ya Karena Kalau komputer Tidak bisa melihat Secara langsung Tapi Berdasarkan Apa yang Eh Istilahnya Kita ngajari Komputernya dulu Ya Nah Disini Selisih Sisi 1 dan 2 Kita dapat 0,1 Ya Masih di dalam toleransi Maka Secara tidak langsung Kita bisa mengatakan Sisi 1 Sama dengan Sisi 2 Kemudian Sisi 2 3 Ya Sisi 2 Dan Eh Selisih 2 Dan 3 Ya Kita dapat Juga Nilainya 0,1 Ya Maka kita bisa mengatakan Bahwa sisi 2 Sama dengan sisi 3 Ya Kemudian Berikutnya Selisih 3,1 Ya Sisi 3 Dikurangi Sisi 1 Ya Kita dapat nilai 0 Karena sama Ya Nah Karena sama Kita Bisa langsung eksklusi Bahwa sisi 3 Sama dengan sisi 1 Nah Karena ketiga-tiganya terpenuhi Ya Maka kita bisa menyatakan Bahwa segitiga ini adalah Segitiga sama sisi Ya Dengan keterangan panjang Seperti ini Oke Berikutnya Pada kasus Segitiga sama kaki Misalnya Oke Sisi 1 nya 3,5 Kemudian sisi 2 nya 3,1 Kemudian sisi 3 nya 3,6 Nah Kalau yang seperti ini Seperti bagaimana Nah Caranya masih sama Seperti yang tadi Ya Kita tahu Syaratnya Sekitiga sama sisi Dan Sekitiga sama kaki Hampir sama Yang membedakan adalah Operatornya Ya Maka kita bisa menghitung dulu Selisih 1,2 Ya Sisi 1 dan 2 Nah Disini Ternyata Sisi 1 tidak sama Dengan sisi 2 Ya Sisi 2 dan 3 Ya Disini selisihnya 0,5 Ya Di luar toleransi Maka sisi 2 Tidak sama dengan Sisi 3 Ya Kemudian berikutnya Selisih 3 dan 1 Ya Disini Nilainya 0,1 Masih di dalam toleransi Maka kita bisa mengatakan Bahwa sisi 3 ini Sama dengan sisi 1 Ya Kalau dengan syarat N tadi Maka ini tidak terpenuhi Untuk Sekitiga sama Sisi Ya Kemudian untuk syaratnya Sekitiga sama kaki Nah Dimana salah satunya Benar Maka Sekitiga sama kaki Disini Yang Selisih 3,1 Disini Bernilai benar Ya Karena bernilai benar Maka kita nyatakan bahwa Ini adalah Sekitiga sama Kaki Ya Berikutnya Pada kasus Sekitiga Siku Siku Ya Kalau sisi Satunya Nilainya 5 Sisi 2 Sisi 2 nya 2,9 Kemudian sisi 3 nya 4 Ya Nah disini kita Bandingkan dulu Ya Sisi terpanjangnya Kita dapat Nilainya adalah Pada sisi 1 Ya Nilainya 5 Ya Kemudian sisi A Dan sisi B nya Kita isi yang Dua sisi lainnya Ya Kemudian kita hitung Sisi C Ya Dari rumus matematika Kita tahu bahwa Sisi C itu Sama Atau sisi yang terpanjang Itu Atau sisi miring Ya Sama dengan Akar kuadrat Dari sisi A kuadrat Ditambah sisi B kuadrat Ya Nah Nah di pada Pada kasus ini Ya Sisi C kita dapat Panjangnya 4,94 Ya Maka Kita hitung Untuk toleransinya Ya Sisi C Dikurangi Sisi terpanjang Ya Selisihnya kita dapat 0,06 Nah Kita dapat disini Nilainya Selisihnya Masih di bawah toleransi Atau di dalam toleransi Ya Maka Kita bisa menyatakan Bahwa Sekitiga Dengan panjang Seperti ini Itu adalah Sekitiga Siku Siku Berikutnya Kalau kita Membuat Ini Pendekatan Caranya komputer Ya Kalau tadi Secara terpisah Nah Kalau ini Secara aturannya Berarti Kalau dikumpulkan Bagaimana Misalnya Panjang Sisi 1,2,3 Seperti ini Ya Kemudian Toleransi 0,1 Maka Yang pertama Yang bisa kita Cek adalah Apakah dia Sekitiga 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 Sama sisi Ya Atau Sekitiga Sama kaki Maka kita Harus menghitung dulu Selisih dari Tiap Masing-masing Sisi Ya Disini kita dapat Selisih 1,2 Disini Ternyata Minus 2 Ya Atau Kalau dibulatkan Jadi 2 Karena tidak Sama Maka Pasti Ini bukan Sekitiga Sama lagi Ya Berikutnya Sisi 2,3 Nah Sisi 2 dan 3 Nah Disini Selisihnya 1 Ini juga Diluar Toleransi Ya Maka Kita bisa Nyatakan Sisi 2 Tidak Sama Dengan Sisi 3 Kemudian Selisih 3,1 Sisi 3 Dikurangi Sisi 1 Kita Dapat Juga 1 Nilainya Maka Kita Bisa Menyimpulkan Karena Diluar Toleransi Lebih Besar Toleransi Kita Bisa Nyatakan Sisi 3 Dan Sisi 1 Ini Tidak Sama Untuk Menyusun Ini Pernyataan If Seperti Apa Yang Pertama Seperti Ini Karena Sisi 1 Tidak Sama Dengan Sisi 2 Dan Sisi 2 Tidak Sama Dengan 3 3 Tidak Sama Dengan 1 Karena Dibungan Pakai N Nilainya False Kemudian Karena Sisi 1 Tidak Sama Tidak Sama Dengan Kemudian Sisi 2 Tidak Sama Dengan 3 Sisi 3 Tidak Sama Dengan 1 3 3 Nilainya False Maka Karena Dilubungan Dengan Out Nilainya Juga False Berikutnya Kalau Bukan Segitiga Sama Sisi Dan Sama Kaki Maka Berikutnya Kemungkinan Yang Lain Adalah Segitiga Siku Siku Kita Cari Dulu Sisi Terpanjang Sisi Terpanjang Kita Dapat Nilainya 5 Kemudian 2 Sisi Lainya Kita Namain Sisi A Dan Sisi B Berikutnya Sisi C Sisi C Ini Didapat Dari Akar Kuadrat Dari Sisi A Kuadrat Ditambah Sisi B Kuadrat Didapat Nilainya 5 Karena Sisi C 5 Dan Selisihnya Dengan Sisi Terpanjang Adalah 0 Maka Kita Bisa Menyatakan Bahwa Sekitiga Dengan Panjang 5 3 4 Ada Sekitiga Siku Siku Seperti Itu Berikutnya Kita Data Variable Variable Ada Banyak Tapi Yang Terpenting Adalah Kita Mendata Semuanya Yang Pertama Ada Toleransi Toleransinya Berapa Kemudian Sisi 1 2 3 Hasil Pengukurannya Berapa Nanti Diminutkan Kesini Kemudian Berikutnya Sisi A Sisi B Sisi C Nah Disini Dibunakan Untuk Menampung Untuk Perhitungan Sekitiga Siku Siku Termasuk Sisi Terpanjang Juga Kemudian Selisih 1 2 Dan Selisih 2 3 Kemudian Selisih 3 1 Ini Ada Hubungannya Dengan Ini Tadi Sekitiga Sama Sisi Sama Kaki Nah Semuanya Tipenya Real Karena Hasil Perhitungan Bisa Bernilai Ini Pecahan Semua Nah Berikutnya Hasilnya Kita Menamainya Sekitiga Apa Nanti Akan Disimpan Oleh Variable Hasil Oke Kemudian Di diagram Logoritmenya Kita bisa Membuat 2 Diklar Diklar Yang pertama Untuk Yang tipe Real Kemudian Yang kedua Untuk Tipe String Berikutnya Inisiasi Variable Inisiasi Variable Yang pertama Untuk Toleransinya 0,1 Kemudian Input Sisi 1 Kemudian Input Sisi 2 Kemudian Berikutnya Sisi 3 Jadi Ketiganya Sudah Dikudkan Berikutnya Adalah Kita Menghitung Selisihnya Selisih 1 2 Berapa Selisih 2 3 Berapa Selisih 3 1 Berapa Tadi Sudah Saya jelaskan Tentang Garis Tegak Tadi Absolut Untuk Mendapatkan Nilai Absolut Di Logorithum Disediakan Fungsi Fungsi Abs 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 Kurung Sisi Satu Dikurangi Sisi Sisi Satu Tutup Kurung Abs 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 Setelah Inisiasi Variable Berikutnya Adalah Kondisinya Jadi Kondisinya Disini Kita Menghitungnya Dengan Cara Tadi Menghubungkan Pakai N Jadi Selisih Satu Dua Disini Apakah Kurang dari Sama dengan Toleransi Dan Selisih Dua Tiga Kurang dari Sama dengan Toleransi Dan Selisih Tiga Satu Kurang dari Sama dengan Kurang dari Sama dengan Toleransi Kalau Tiga Tiga Terpenuhi Karena Dibungan Pakai N Kalau Nilainya True Maka Kita Keterangannya Untuk Hasilnya Kita Tuliskan Sama Sisi Kemudian Kalau False Bagaimana Nah Disini Ada If Lagi If Yang Berikutnya Adalah Seperti Ini Sama Dengan Yang Tadi Cuma Diganti Or Saja Ya Nah Diganti Or Nah Kalau Ini Bernilai True Jadi Pernyataan Ini Bernilai True Maka Hasil Sama Dengan Kaki Ya Nah Kalau False Bagaimana Ada Ini Namanya Kondisi Lagi Nah Di kondisi Ini Mencari Yang Terpanjang Dulu Ya Sisi Yang Terpanjang Siapa Ya Sisi Terpanjang Siapa Nah Nanti Baru Bisa Digunakan Ya Nah Disini Kalau Sisi Satu Lebih Besar Dari Sisi Dua Ya Nah Kalau Ini Benar Maka Berikutnya Dicek Apakah Sisi Satu Juga Lebih Besar Dari Sisi Tiga Kalau True Berarti Sisi Satu Ini Yang Terpanjang Sisanya Kita Berikan Ke Sisi A Dan Sisi B Ya Kemudian Kalau Disini Sisi 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 Ternyata Lebih Kecil Lebih Kecil Dari Sisi Tiga Maka Disini Sisi Terpanjang Nya Adalah Tiga Karena Disini Tadi Sisi Satu Adalah Lebih Besar Dari Dua Maka Dari Itu Kita Tidak Perlu Membandingkannya Membandingkan Sisi Dua Dan Tiga Maka Cukup Kita Bandingkan Yang Seperti Ini Ya Oke Karena Sisi Tiga Ini Lebih Besar Dari Sisi Satu Maka Sisi Terpanjang Nya Adalah Sisi Tiga Nah Berikutnya Kalau Sisi Dua Ini Ternyata Lebih Besar Dari Sisi Satu Maka Menuju False Nah Di False Disini Maka Ditanyakan Sisi Dua Lebih Besar Dari Sisi Tiga Karena Di Atas Sisi Dua Lebih Besar Dari Satu Maka Kalau Ini True Maka Sisi Terpanjang Nya Adalah Sisi Dua Ya Kalau Ternyata Disini Telah Dibandingkan Sisi Tiga Lebih Besar Dari Sisi Dua Maka Kita Bisa Menyatakan Sisi Terpanjang Nya Adalah Sisi Tiga Dan Selebihnya Disini Sisi Yang Lainya Kita Beri Nama Sisi A Sisi B Bolak Balik Silahkan Tidak Tidak Ada Pengaruh Oke Berikutnya Untuk Menghitung Sisi C Untuk Sisi C Kita Menggunakan Akar Akar Kita Tuliskan SGRT SGRT Dalam Kurang Sisi A Kwadrat Kwadrat Ini Pakai Camping 2 Kemudian Plus Sisi B Camping 2 Kemudian Masuk Ke If Yang Berikutnya Jadi Disini Untuk Mengecek Apakah Dia Sekitiga Siku Siku Di Atas Tadi Untuk Hasil Dari Sekitiga Sama Sisi Dan Sama Sama Kaki Yang Disini Untuk Siku Siku Jadi Kalau Selisih Antara Sisi Terpanjang Dan Sisi C Ini Kurang Dari Toleransi Atau Masih Di Toleransi Maka Hasilnya Adalah Hasil Sama Dengan Siku Siku Sekitiga Siku Siku Kalau Tidak Berarti Yang Lainnya Karena Bukan Ketiganya Seperti Itu Berikutnya Untuk Hasil Hasilnya Output Disini Sekitiga Apa Jadi Akan Muncul Sekitiga Sama Sisi Atau Sekitiga Sama Kaki Atau Sekitiga Siku Siku Atau Yang Terakhir Tadi Kalau Bukan Ketiganya Sekitiga Lainnya Seperti Itu Untuk Diagram Akhirnya Secara Keseluruhan Ini Saya Bagi Bagi Dulu Karena Tidak Muat Pada Satu Satu Layar Yang Pertama Ada Declare Declare Untuk Reel Kemudian Declare Untuk String Mungkin Ada Yang Tanya Pak Kalau Ini Saya Balik String Untuk Declare String Dulu Boleh Boleh Gak Apa Selama Belum Digunakan Dibulak Balik Silahkan Kemudian Untuk Berikutnya Ada Assign Untuk Toleransi Kemudian Untuk Output Kemudian Input Output Input Output Input Kemudian Ada Tiga Assign Berikutnya Untuk If If Yang Untuk Ini Sekitiga Sama Sisi Penghubung N Kemudian Berikutnya Disini Ada Assign Hasil Sama Sama Sisi Kemudian Pada Jalur False Disini Ada If Lagi If Untuk Sekitiga Sama Kaki Di Hubungan Pak Or Kemudian Pada Jalur True Disini Ada Assign Hasil Sama Dengan Sama Kaki Kemudian Kalau Tidak Kalau False Disini Ada If Lagi Seperti Yang Sebelumnya Tadi Jadi Di Dalam If Jalur True Dan False Ada If Juga Di Dalam Ini Assign Semuanya Jumlah Tiga Semuanya Berikutnya Disini Ada Assign Lagi Untuk Mencari Nilai CCJ Setelah Itu Ada Satu If Lagi Kemudian Di Jalur True Ada Assign Satu Di Jalur False Ada Assign Lagi Setelah Itu Semuanya Setelah Semua Berkumpul Disini Ada Output Hasil Output Sekitiga N Hasilnya Jadi Akan Muncul Sekitiga Apa Seperti Itu Kemudian Kalau Kita Coba Eksekusi Panjang Sisi Kesatu 3,5 Panjang Sisi Kedua 3,6 Kemudian Panjang Sisi Ketiga 3,5 Maka Sistem Akan Memberikan Hasil Sekitiga Sama Sisi Kemudian Kalau Hasil Beri Input Sisi Satunya 3,5 Sisi Kedua 3,1 Sisi Ketiga 3,6 Maka Hasil Yang Kita Dapat Adalah Sekitiga Sama Kaki Kemudian Kalau Ini Panjang Sisi Kesatunya 5 Kemudian Panjang Sisi Keduanya Adalah 2,9 Kemudian Panjang Sisi Ketiganya Adalah 4 Maka Kita Dapat Hasilnya Hasil Dari Sistem Segitiga Siku Siku Seperti Itu Contoh 1 dan 2 Berikutnya Adalah Latihan Di latihan Ini Kita Mengambil Kasus PT. ABC Bekerjasama Dengan Dinkes Setempat Mengadakan Tes Kesehatan Gratis Di Desa EGZ Salah Satu Tes Menilai Apakah Berat Badan Mereka Berat Badan Warganya Sehat Atau Tidak Dengan Menghitung Indeks Masa Tubuh Atau Lebih Dikenal Body Body Mass Index BMI Kemudian Petugas Melakukan Anamnesa Anamnesa Itu Apa Kalian Googling Saja Akan Lebih Lengkap Muncul Kemudian Melakukan Anamnesa Kepada Penduduk Yang Mengikuti Tes Data Yang Dicatat Adalah Berarti Nanti Program Kalian Akan Mendata Namanya Siapa Kemudian Jenis Kelamin Apa Pria Atau Wanita Disingkat P Dan W Boleh Sesuaikan Dengan Kebutuhan Nantinya Kalau Kalian Menggunakan P Dan W Yang penting Di dalamnya Nanti Jelas Pria Wanitanya Yang Bagaimana Wandu Ada Pak Gak Ada Yang Ada Hanya Pria Dan Wanita Berikutnya Tempat Dan Tanggal Lahir Bagaimana Mencatatnya Ini Tantangan Kalian Bagaimana Masih Menggunakan Logoritem Jadi Belum Menggunakan Pemrograman Jadi Kalian Jangan Bingung Kemudian Berikutnya Berat Badan Dan Satuan Kilogram Kemudian Tinggi Badan Satuannya Sentimeter Setelah Data Satuannya Dimasukkan Ke Sistem Dan Hasil Perhitungan BMI Diperoleh Jadi Nanti Akan Muncul Perhitungan BMI Berapa Juga Maka Sistem Memberikan Rekomendasi Berat Ideal Perhitungannya Berapa Kemudian Rekomendasi Berat Badan Ideal Jadi Nanti Outputnya Dua Perhitungan BMI Berapa Dengan Kategorinya Kemudian Rekomendasi Berat Badan Ideal Berapa Satuan Kilogram Untuk Perhitungan BMI Seperti ini Tabelnya Ini tabel Umum Jadi BMI Nilainya Berapa Kemudian Keterangannya Adalah Ini Jadi Yang Muncul Nanti Nilai BMI Bukan Penulisnya Bukan Seperti ini Tapi Nilai BMI Berapa Keterangannya Apa Kemudian Berikutnya Berat Badan Ideal Sesuai Gendernya Gendernya Jadi Kalau Tinggi Tinggi Badannya Di Kasus Yang Lain Menggunakan Meter Harus Dibas Dulu Menjadi Sentimeter Pada Kasus Ini Sudah Menggunakan Sentimeter Jadi Aman Kemudian Kalau Wanita Maka Berat Badan Ideal Adalah 0,85 Kali Tinggi Badan Kurangi 100 Jadi Sama Yang Membedakan Hanya Konstanta Pengalinya Berapa Jadi Nanti Sekali Lagi Yang Muncul Adalah Indeks Berapa Dan Keterangannya Apa Kemudian Berat Badan Ideal Harusnya Berapa Karena Yang Bisa Dikurangi Adalah Berat Badan Bukan Tinggi Badan Oke Sekian Dulu Untuk Video Kali Ini Terima Kasih Sudah Memperhatikan Dari Awal Hingga Akhir Video Ini Lebih Panjang Daripada Yang Sebelumnya Berikutnya Kita Akan Mempelajari Struktur Kontrol Perulangan Jadi Yang Percabangan Sudah Berakhir Di Video Ini Berikutnya Nanti Untuk Perulangan Terima kasih Untuk Sedihnya Memperhatikan Saya Akhir Sampai Sekian Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh Wabarokatuh Terima Terima Sampai Terima